Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di adik tutor ID teman-teman bagaimana kabarnya hari ini semoga hari ini teman-teman diberikan kesehatan keberkahan dan diberikan banyak orderan Oke di video kali ini teman-teman saya ingin memberikan satu informasi lagi buat teman-teman semua dimana video kali ini saya ingin bahas soal orderan taksi driver dimana ada pertanyaan atau pernyataan dari teman kita di grup dimana dia menanyakan tiga minggu ini aku susah buat kerja orderan sehari cuman empat sampai lima peral dari pagi on itu pun jadah dapatnya lama 2 sampai atau 2,3 jam 2-3 jam ada yang pernah ngalamin enggak kira-kira kenapa ya akunannya sebenarnya teman-teman untuk ketika kita narik kita buka dua aplikasinya Hai ketika kita narik di aplikasi taksi driver itu dalam sehari pasti dan pasti kita akan mendapatkan 10 orang kalau kita yakin dan kita konsisten teman-teman Nah kalau untuk kasus seperti ini kemungkinan yang terjadi dia tidak mengambil orderan delivery orderan food and soup orderan food and goods dia hanya mengambil orderan baik yang hanya ditunggu secara otomatis teman-teman kemungkinan jadi bagi teman-teman yang ingin mendapatkan orderan itu coba aktifkan semuanya teman-teman teman-teman aktifkan semuanya dan minta banyak-banyakan banyak-banyak minta teman-teman ketika teman-teman minta itu pasti dan pasti akan salah satunya akan masuk ke teman-teman gitu kalaupun teman-teman yang mendapatkan orderan empat atau lima ya mungkin di daerah teman-teman masih kurang orderannya tapi kalau di teman-teman yang orderannya bisa dihitung lumayan banyak itu pasti teman-teman ketika ada orderan seperti ini teman-teman tinggal minta aja tidak menunggu 2-3 jam jam 10 15 sampai 30 menit teman-teman akan mendapatkan orderan apalagi teman-teman ketika minta 5-10 kali satunya itu pasti akan masuk ke akun teman-teman gitu jadi untuk pertanyaan seperti ini 2-3 jam itu hanya dapatkan satu orderan 1-2 orderan 2-3 jam itu kalau saya kemungkinan yang tadi saya bilang itu kemungkinannya di daerah teman-teman ordernya kurang kemungkinan juga teman-teman tidak mengaktifkan orderan delivery orderan food and soup teman-teman hanya aktifkan untuk dari baik aja yang ditunggu secara otomatis ya begitu teman-teman dan juga paling berpengaruh disitu adalah rating teman-teman kalau rating teman 0,80 0,70 itu memang susah teman-teman tapi kalau untuk meminta orderan pasti akan dikasih apalagi untuk sistem pembagian orderan itu sendiri di maksim yang pertama adalah orderan yang terdekat dengan kita dulu rating kan di bagian bawah ini orderan yang rating dan prioritas kan di bawah prioritas baru rating Nah untuk orderan teman-teman yang paling dekat pasti teman-teman akan dapatkan walaupun teman-teman ratingnya di bawah kalau jaraknya di 0,1 teman-teman dapatkan orderan itu pasti akan dapat di daerah situ teman-teman gitu jadi sebenarnya ngaruh nggak ngaruh bagi teman-teman yang hanya dapatkan orderan seperti itu di satu hari kerja saran teman-teman saya tadi aktifkan semuanya narik terus jangan patah semangat perbaiki nilai ratingnya juga terus kalau keadaan kurang di daerah teman-teman coba promosi karena lebih banyak promosi akan lebih banyak pelanggan juga di daerah teman-teman Oke jadi itu mungkin saran dari saya teman-teman eh untuk kejadian seperti ini saya lihat dari saya mungkin belum banyak yang alami kalau dia teman-teman ada yang alami silahkan tulis di kolom komentar pendapatnya dan kejadiannya teman-teman bisa bagikan di kolom komentar itu aja untuk video kali ini semoga bermanfaat Terima kasih